I lost my best friend to 23, she left her body and hovered above me, I saw no shadow Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA merilis daftar peringkat terbaru per 10 Desember 2020 Belgia masih berkasa di ranking pertama FIFA mengungguli juara Piala Dunia 2018 Perancis yang berada di urutan kedua Sedangkan Timnas Indonesia ada di posisi keberapa Negara anggota Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC yang paling tinggi posisinya di ranking FIFA terbaru per 10 Desember 2020 adalah Jepang Takefu Sakubo dan rekan-rekan menempati peringkat ke-27 dunia Unggul dari Iran di posisi ke-29, Korea Selatan di posisi ke-38, dan Australia di posisi ke-41 Indonesia menempati posisi satu tingkat di bawah Kamboja, yakni di posisi ke-173 dunia Di kawasan ASEAN, Tim Nasional Indonesia hanya lebih baik dari Laos di posisi ke-188, Brunei Darussalam di posisi ke-91, dan Timor Leste di posisi ke-197 Jumlah tim yang bersaing di daftar ranking FIFA ada 206 negara Sepanjang tahun 2020 ini, Tim Nasional Indonesia memang jarang menjalani pertandingan resmi Terlebih, skuad Tim Nasional Senior selalu menelan kekauan Di kualifikasi Piala Dunia 2022 hingga poin yang didapatkan pun teramat minim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!